Akhirnya, Ayu Ting Ting buka suara dan membenarkan jika foto-foto lamaran tersebut adalah dirinya dan Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting pun mengakui kalau ia dan Muhammad Fardana dijodohkan dari kedua orang tua masing-masing. Awal komunikasi juga sebenarnya dari teleponan gitu, karena kan emang dari orang tua kita nih, sesama orang tua yang saling ngenalin, saling ngejodohin, kata Ayu Ting Ting. Lantas, siapakah sebetulnya sosok Muhammad Fardana yang disinyalir merupakan anggota TNI tersebut? Muhammad Fardana merupakan anggota dari kesatuan Yonif Rider Kostrad 509 Jember berpangkat Letnan 1, Letu. Dilansir dari laman Instagram at Yonif 509 garis bawah. Jika calon suami Ayu Ting Ting ini diketahui merupakan komandan kompi bantuan. Jabatan Muhammad Fardana sendiri sebagai komandan kompi bantuan ini dimulai sejak November tahun 2022 lalu. Diketahui jika seraterima jabatan ini digelar pada tanggal 22 November tahun 2022 di lapangan upacara Yonif Rider 509 Jember, Jawa Timur. Adapun Muhammad Fardana merupakan putra dari pasangan Darshi Akib dan Fauzi Ahlina, di mana ayahnya sempat bekerja di Mahkamah Agung, MA. Sejak masih SMA, dirinya sudah menunjukkan keahlian di bidang akademik. Hingga akhirnya saat lulus SMA, ia langsung melanjutkan ke Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus dari Akmil, ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya militernya di Jepang selama 2 tahun. Selain itu, saat dirinya remaja, Muhammad Fardana aktif mengikuti berbagai lomba ajang pencarian bakat serta memboyong piala dari Kontes Remaja Ceria dan Putra Remaja Ceria DKI Jakarta 2011.